Halo para tetua, para pecinta Betel Trudehavans dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan cutungan perjalanan dari Mang Oyan Kuih langsung sampai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah berhasil lolos dari ilusi Xiaoyan pada saat ini bersama dengan Goyan dan Xiaoyan bertanya mengapa Goyan tidak melanggar segel ilusi tersebut Goyan segera berkata bahwa ini bukanlah ilusi tetapi terbuat dari bahan tertentu Terkecuali ia memasukinya, ia tidak akan bisa menghancurkannya dari luar ke dalam Xiaoyan pada saat ini terdiam dan Xiaoyan tidak lagi bertanya kepada Goyan Xiaoyan menatap ke arah bola cahaya dengan ribuan sosok yang berdiri rapi dan tegak Xiaoyan pada saat ini melihat ke segala arah dan tampak sedang mencari sesuatu Sesaat kemudian Xiaoyan pada akhirnya menemukan dua sosok yang tentu saja adalah Tian Sun dan Ning Yao Mereka menutup matanya rapat-rapat dan sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun Xiaoyan pada saat ini telah berhasil merebut tubuh iblis keabadian Dao Zi dan pada saat ini Dengan gerakan pikirannya yang tiba-tiba Xiaoyan memaksa jiwa dari iblis keabadian Dao Zi keluar dari tubuhnya Jiwa ini segera berteriak dan berniat untuk melarikan diri tetapi Xiaoyan segera membentuk sangkar yang terbuat dari api Tidak ada jiwa yang bisa melewati kekuatan api Xiaoyan yang sangat kuat dan sosoknya pada saat ini hanya bisa terdiam Iblis keabadian Dao Zi pada akhirnya segera berteriak agar senior melepaskannya Tubuhnya telah menjadi milik senior dan ia berharap senior akan membiarkannya hidup Xiaoyan segera berteriak bahwa ia benar-benar terdengar begitu berisik Sebaiknya ia pada saat ini memberitahu semua kondisi saat ini yang terjadi di alam iblis kuno keabadian Jika ada kebohongan maka Xiaoyan akan langsung mencari jiwanya Ceritakan pada Xiaoyan baik-baik mengenai alam iblis keabadian dan apa yang ia lakukan Sosoknya pada saat ini hanya bisa terdiam sebelum akhirnya menjelaskan perlahan kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa sekarang ada gelombang besar orang-orang kuat di dunia kuno iblis keabadian Hal ini merupakan ancaman besar bagi dunia kuno iblis keabadian dan mereka harus menekan orang-orang kuat yang menyerang ini Jika tidak maka alam iblis kuno keabadian akan menghadapi kekhawatiran begitu perang tiba Pada akhirnya jika hal tersebut terjadi alam ini akan runtuh dan menghirang seperti dunia yang luas Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan bertanya mengapa mereka tidak menyelesaikan permasalahan ini dari sumbernya Iblis keabadian Daozi segera tersenyum pahit dan berkata bahwa kekuatan junior ini belum pada tingkat untuk bisa melakukan hal tersebut Ia juga hanya mematuhi pengaturan yang telah disiapkan untuk para penyusup ke dalam ilusi Ia telah mengatakan semuanya dengan jujur dan ia berharap senior pada saat ini membiarkannya pergi Xiaoyan pada saat ini terdiam dan dengan fikirannya jiwa dari iblis keabadian Daozi pada saat ini kembali masuk ke dalam tubuhnya Xiaoyan masih belum yakin apakah menghancurkan jiwanya akan membangkitkan kewaspadaan dari banyak orang suci di tempat ini Oleh karena itu Xiaoyan lebih baik menyimpan jiwanya pada saat ini Terlebih lagi jika ada yang tidak diketahui oleh Xiaoyan, Xiaoyan bisa bertanya kepada jiwa tersebut Xiaoyan pun mengelan nafas dan bergumam bahwa sekarang Xiaoyan memiliki tubuh dari iblis keabadian Daozi Xiaoyan mungkin akan bisa menggunakan trik ini dan memasuki alam iblis keabadian Dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa mencari tahu informasi yang berada di dalamnya Mampu menjebak banyak orang kuat di dalam ilusi monyong-monyong alam iblis keabadian kuno ini juga memiliki beberapa latar belakang Xiaoyan pada saat ini tampak berpikir dan Xiaoyan segera membuat keputusan di dalam hatinya Xiaoyan pada saat ini berencana untuk kembali ke bintang Yumu tetapi Xiaoyan masih sedikit ragu Xiaoyan pada saat ini masih memikirkan mengenai token iblis keabadian di alam iblis keabadian kuno Xiaoyan masih pemasaran dengan token tersebut dan Xiaoyan harus mendapatkan token tersebut Xiaoyan juga pada saat ini memikirkan cara bagaimana Xiaoyan bisa memperbaiki tubuh dari klon iblis keabadian Meskipun hal ini agak sulit tetapi dengan identitasnya yang merupakan tetua kedua belas leluhur iblis keabadian Tampaknya identitas ini akan bisa berguna bagi Xiaoyan di masa depan Namun sebelum Xiaoyan menyelesaikan permasalahan ini Xiaoyan tersadar bahwa Xiaoyan pada saat ini harus pergi ke bintang Yumu terlebih dahulu Ketiga sosok yang menghianiti Xiaoyan tentu saja tidak akan berpergian terlalu cepat pada saat ini Mereka tentu tidak jauh dari bintang Yumu dan dengan kecepatan yang sangat cepat dari Xiaoyan Xiaoyan akan bisa mencapai bintang Yumu dengan waktu singkat Sementara itu di sisi lain pada saat ini Pang Feng Shen menatap ke arah ramuan bundar di tangannya dengan hati-hati Wajahnya menunjukkan ekspresi yang begitu cerah Sosoknya lanjut berkata bahwa ia ingin berterima kasih kepada saudara Jin kali ini Mereka pada akhirnya telah diberikan hadiah oleh iblis keabadian Daozi Dikatakan bahwa setelah menelan ramuan ini mereka akan bisa mendapatkan keberuntungan dari makhluk keabadian dan iblis Sementara itu di sisi lain Wan An pada saat ini mengangkat sudut mulutnya dan mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa ia khawatir orang itu tidak pernah berpikir bahwa ketika dia memasuki bintang Yumu Ia benar-benar telah dijebak oleh mereka bertiga Kali ini ia telah ditangkap oleh iblis keabadian Daozi Dan ia khawatir pada akhirnya mereka akan menjadi antek dari iblis keabadian kuno Ketika saatnya tiba begitu perang pecah mereka akan menjadi boneka dari alam keabadian iblis kuno Mereka akan menjadi umpan meriam pertama di dalam pertempuran Sementara itu di sisi lain Jin Dong Ming pada saat ini tidak terlihat senang ataupun sedih Tidak banyak ekspresi di wajahnya dan mereka pada saat ini hanya berfokus untuk kembali ke bintang Yumu Sementara itu di sisi lain Pan Feng Shan pada saat ini kembali bergumam bahwa sungguh menjijikan menyanjung orang itu sebelumnya Jika ia punya kesempatan lagi di masa depan maka ia akan menamparnya dengan keras Selain itu begitu orang itu mengeluarkan ancaman untuk menghancurkan keluarga mereka Pan Feng Shan benar-benar tidak bisa menahan tawa Namun pada akhirnya ia pada saat ini benar-benar merasa sangat lega karena orang tersebut telah tersegel Bersamaan dengan Pan Feng Shan yang pada saat ini tertawa tiba-tiba Wan An segera sedikit mengerutkan kening Wan An bertanya apakah mereka pada saat ini memperhatikan sesuatu yang aneh Pan Feng Shan pada saat ini segera melihat kesekeliling dan seketika langsung terdiam Selanjutnya merasakan suara yang menjadi semakin jelas Pan Feng Shan dan Jin Dong Ming pada saat ini terlihat pucat Pan Feng Shan lanjut bergumam bahwa ia mendengar beberapa suara pelan sebelumnya Hal ini sepertinya agak jauh dan suara ini terdengar seperti riak guntur Ketiganya pada akhirnya seketika menatap ke arah sumber suara di kejauhan Pan Feng Shan kembali melambaikan tangannya dan berkata bahwa sepertinya ini bukanlah bermasalahan Mungkin ini adalah orang kuat yang melintasi bintang Yu Mu Semua tikus dari dunia luar telah dimusnahkan oleh iblis keabadian Dao Zi dan mereka pada saat ini tidak perlu khawatir Ketiganya pada saat ini saling memandang sementara suara ini semakin jelas terdengar Alis Jin Dong Ming juga perlahan bergerut Sosoknya lanjut bergumam mengapa suara ini begitu familiar di telinganya Begitu ia menggumamkan kata-kata ini pupil matanya tiba-tiba menyusut dan sosoknya bergetar tajam Seluruh tubuh Jin Dong Ming ditutupi dengan keringat dingin dan sosoknya bergumam bahwa ini adalah sesuatu yang mengerikan Pan Feng Shan yang bingung segera bertanya apakah sesungguhnya yang terjadi Wan An yang sama-sama terlihat pucat juga pada saat ini segera berkata bahwa ia juga mengingat guntur ini Ini adalah guntur yang dimiliki orang itu Ketika ia menginjakan telapak kakinya dan menghilang pada saat sebelumnya Akan ada suara guntur dan suara guntur ini persis sama dengan guntur dari sosok tersebut Pan Feng Shan pada saat ini seketika tersenyum pahit dan bergumam bahwa itu tidak mungkin Mereka semua telah dibawa pergi oleh iblis keabadian Dao Zid dan bahkan jika mereka bangun Mereka tidak akan dapat melarikan diri dari bola cahaya ajaib Begitu sosoknya selesai berbicara pada saat ini banyak ledakan seketika terjadi dengan suara guntur yang menggelegar Hal ini menunjukkan bahwa sosok yang menginjak guntur tampak benar-benar menjadi semakin dekat Dilihat dari kejauhan ada sehelai benang sutra yang berkelip-kelip dan sesosok tubuh pada saat ini terlihat melesat Barulah pada saat ini senyum di wajah Pan Feng Shan berangsur-angsur memudar Tanpa sadar ia bergumam benarkah orang ini berada di tempat ini Seluruh rambut Pan Feng Shan pada saat ini berdiri sebelum akhirnya sosoknya tampak terlihat pucat Pan Feng Shan pada akhirnya berteriak ketika merintahkan mereka untuk berlari Tiga sosok ini saling memandang dan setelah sedikit ragu-ragu sejenak Mereka pada akhirnya memiliki pemahaman masing-masing dan segera bergegas ke arah yang berbeda Hampir beberapa nafas telah berlalu dan ketiga sosok ini benar-benar telah pergi Bersamaan dengan hal tersebut suara guntur ini benar-benar mendekat ke tempat dimana sebelumnya mereka berada Sosok yang dipenuhi dengan niat membunuh ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiaoyan yang datang untuk membalas dendam Melihat ketiga sosok yang melarikan diri ke arah yang berbeda Xiaoyan pada saat ini tampak acuh-tacuh Selanjutnya sesosok tubuh pada saat ini segera keluar dari bayangan Xiaoyan Dengan segel tujuh bintang yang berkedip di antara alisnya sosok ini segera melangkah ke dalam kehampaan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera melesat ke arah lain dengan guntur yang menyebar Sementara itu di sisi lain di atas bintang tertentu pada saat ini sosok dari klon Zuchi segera ditarik oleh Xiaoyan Klon Zuchi yang saat sebelumnya diperintahkan untuk mengawasi Tian Sun dan Ning Yao pada saat ini berada tidak jauh dari bintang Yu Mu Ia mengikuti pergerakan keduanya hingga pada akhirnya sampai ke bintang Super Hang Wang Dengan pikiran Xiaoyan pada akhirnya klon Zuchi langsung menuju ke kehampaan ke arah yang diperintahkan oleh Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Pan Feng Xiang pada saat ini tidak berani mengabaikan sosok Xiaoyan yang mengejarnya Sosoknya bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial Bagaimana mungkin iblis keabadian Dao Zhi membiarkan orang ini keluar? Mungkinkah iblis keabadian Dao Zhi juga benar-benar telah dihabisi oleh orang ini? Pan Feng Xiang pada saat ini mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membuat kompas melesat semakin cepat Namun tidak peduli seberapa cepat ia melaju masih ada suara gemuruh di belakangnya Pan Feng Xiang pada saat ini merasakan jantungnya berdebar-debar dan sosoknya benar-benar sangat pucat Gerah baju Pan Feng Xiang pada saat ini telah dibenuhi oleh keringat dan membasahi seluruh tubuhnya Popil matanya juga seketika mengecil setiap kali ia mendengar geraungan guntur Namun begitu raungan guntur ini tidak lagi terdengar di telinga Pan Feng Xiang Sosoknya pada saat ini benar-benar terkejut Ia juga pada saat ini bisa merasakan bahwa kompas yang ia duduki pada saat ini sedikit bergetar Sebuah suara dingin juga pada saat ini segera terdengar di telinga dari Pan Feng Xiang Suara tersebut berkata bukankah Pan Feng Xiang telah berkomplot melawan Xiaoyan sejak awal Seluruh tubuh dari Pan Feng Xiang pada saat ini terguncang dan sosoknya tiba-tiba berbalik Pan Feng Xiang seketika berlutut lalu membenturkan kelapanya ke kompas dan bersujud di hadapan Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa Jin Dong Ming lah yang telah merencanakan hal ini Dengan kekuatan Pan Feng Xiang ia tidak berani berpikir untuk bisa menjebak senior Ia berharap senior memaafkannya dan pada saat ini menyelamatkan hidupnya Ia bersedia menjadi budak untuk senior dan ia bahkan bersedia menjadi tugangan bagi senior Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya menatap ke arah Pan Feng Xiang yang bersujud Pan Feng Xiang benar-benar merasa takut karena ia belum pernah merasakan tekanan kematian yang begitu dekat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali berbicara sepertinya tidak ada yang perlu dikatakan lagi dan mereka harus segera pergi Pan Feng Xiang juga tidak perlu khawatir karena pada saat ini ia tidak akan berjalan sendirian Bukankah Pan Feng Xiang berasal dari keluarga Pan Dengan begitu maka ia akan membiarkan seluruh keluarga Pan menemani Pan Feng Xiang Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Pan Feng Xiang pada saat ini menggertakan giginya Namun sesungguhnya Xiaoyan pada saat ini tidak berniat menyakiti siapapun dari keluarga Pan Feng Xiang Xiaoyan hanya kesal dengan perlakuan dari kepala keluarga mereka yang benar-benar menjerumuskan Xiaoyan ke dalam lubang Selain itu faktanya apa yang mereka lakukan pada saat ini sesungguhnya tidaklah salah Setidaknya dari sudut pandang alam iblis keabadian mereka pada saat ini benar-benar harus melindungi kepentingan mereka Mereka harus menjaga dunia mereka masing-masing dan membawa orang yang menginvasi dunia mereka ke dalam kematian Ini merupakan satu hal yang wajar bagi mereka untuk melindungi dunia tempat mereka tinggal Sementara itu di sisi lain, begitu Pan Feng Xiang menggertakan giginya Tetapan tajam pada saat ini tiba-tiba muncul di matanya Ia seketika melesatkan beberapa segel darah di tangannya Melihat hal tersebut, Xiaoyan mengambil satu langkah ke depan Dan segel darah dari Pan Feng Xiang langsung dihancurkan Xiaoyan Xiaoyan segera melesatkan serangan Dan Pan Feng Xiang tentu saja tidak akan dapat menahan satu serangan pun dari Xiaoyan Pan Feng Xiang langsung dikalahkan karena kesenjangan kekuatan mereka sangatlah besar Menyadari ia tidak akan bisa melawan Xiaoyan Pan Feng Xiang pada saat ini seketika kembali bersujud Setelah memuntahkan seteguk darah, sosoknya pada saat ini kembali memohon kepada Xiaoyan Untuk bisa mengampuni keluarga Pan Xiaoyan pada saat ini terdiam dan Xiaoyan tidak ingin banyak basa-basi dengan Pan Feng Xiang Sudah terlambat bagi Pan Feng Xiang untuk diampuni Karena ia benar-benar telah mengambil tindakan kepada Xiaoyan Terlebih lagi Pan Feng Xiang adalah sosok yang benar-benar memiliki daya tipu yang kuat Xiaoyan pada akhirnya seketika melesatkan api yang langsung berkobar di kehampaan Sosok tubuh Pan Feng Xiang pada saat ini menjerit di dalamnya sebelum akhirnya berubah menjadi ketiadaan Jiwa Pan Feng Xiang pada saat ini berniat untuk melarikan diri Tetapi Xiaoyan segera mengeluarkan bendera penekan jiwa Jiwa dari Pan Feng Xiang seketika langsung diserap ke dalam bendera penekan jiwa Dan Xiaoyan kembali memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan Pada saat ini ada juga beberapa cincin penyimpanan yang muncul di tangan Xiaoyan Dan semuanya adalah milik Pan Feng Xiang Begitu Xiaoyan memeriksa cincin penyimpanan ini Xiaoyan tidak menemukan adanya sesuatu yang berharga Tampaknya seluruh harta dan energi yang berada di sini telah digunakan oleh Pan Feng Xiang Namun ketika Xiaoyan mencari lebih hati-hati Xiaoyan menemukan sebuah pil bundar yang muncul di telapak tangannya Xiaoyan lanjut bergumam bahwa ramuan ini agak aneh Jika dilihat-lihat ini juga bukan ramuan Tetapi hal ini mengandung semacam kekuatan aneh Xiaoyan menatap ke arah ramuan tersebut sambil memikirkan apakah pil tersebut Selanjutnya Xiaoyan mengangkat tangannya dan melemparkan ramuan tersebut ke dalam mulutnya Ramuan ini langsung meleleh tanpa efek obat apapun dan menghilang begitu saja ke dalam tubuh Xiaoyan Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini terlihat menelah Namun Xiaoyan tidak menemukan adanya sesuatu yang aneh Dan Xiaoyan bergumam bahwa hal ini tidak bisa dijelaskan Xiaoyan benar-benar berani menguji obat pada tubuhnya sendiri meskipun Xiaoyan tidak tahu apakah itu Tentu saja di dalam benak Xiaoyan hal ini tidak akan bisa berpengaruh Xiaoyan memiliki jantung api yang kuat dan totalnya ada tiga Jika ini adalah racun maka racun tersebut tidak akan bisa bereaksi dengan adanya jantung api di dalam tubuh Xiaoyan Xiaoyan pun mengelah nafas dan pada saat ini mata Xiaoyan segera tertuju pada kompas yang ditinggalkan panfengshian Tidak seperti disensi dunia di kehampaan ini tampak terlihat sangat stabil Dengan begitu bahkan seorang dogat pada saat ini tentu akan bisa berani menyeberang di lautan kehampaan Dengan begitu mereka pada saat ini tidak mengenakan sebuah bahtera Melainkan sebuah kompas yang berukuran sekitar 100 meter Kecepatannya juga tidak terlalu cepat dan Xiaoyan pada saat ini segera menginjak kompas dengan santai Xiaoyan lanjut menghapuskan kesadaran spiritual yang ditinggalkan oleh panfengshian Xiaoyan segera mengendalikan kompas dengan kekuatan spiritual yang kuat Xiaoyan pun segera kembali bergegas ke tempat di mana Xiaoyan berasal sebelumnya Ada pun di sisi lain, Wan An dan Jing Dong Bing masing-masing telah dihentikan oleh sesosok tubuh Wan An memandang ke arah pria di depannya yang terlihat mirip dengan Xiaoyan tetapi sedikit berbeda Keduanya pada saat ini tidak banyak berdialog dan pertempuran langsung terjadi Sosok yang mirip dengan Xiaoyan ini tidak lain dan tidak bukan adalah klon Zuchi Karena semua ingatan tentang keterampilan bertarung klon Zuchi telah dihapus pada saat itu Semua keterampilan bertarung yang dimiliki oleh Zuchi pada saat ini berasal dari Xiaoyan sendiri Namun sebagian besar metode Xiaoyan memerlukan kekuatan guntur dan api Tidak banyak metode yang bisa digunakan oleh klon Zuchi Tetapi meskipun begitu, dengan hanya kekuatan Zuchi dan serangan kasar Hal ini sudah lebih dari cukup untuk menekan Wan An Wan An dikalahkan degerak setelah konfrontasi berlanjut dan Wan An terlihat memiliki ekspresi yang muram Ia tahu bahwa ini adalah waktunya dia untuk mokat Wan An juga tidak memohon belas kasihan seperti panfungsian sebelumnya Sosoknya tampak terlihat tenang dan ia memutuskan untuk menghancurkan dirinya sendiri Penghancuran diri dari makhluk keabadian sama seperti meledakan sebuah bintang Energi yang kuat benar-benar menyapu ke segala arah Klon Zuchi juga bergegas untuk pergi tetapi dengan ketiadaan guntur Kecepatannya benar-benar cukup lambat dan ia segera ditelan oleh energi yang begitu kuat Zuchi pada akhirnya segera mengeluarkan teknik untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat Auranya tiba-tiba meningkat di tengah-tengah penghancuran diri sosok Wan An Setelah memuntahkan beberapa suap darah seluruh tubuh dari klon Zuchi pada saat ini tampak lesu Tubuhnya juga terluka parah dan salah satu lengannya patah serta ada lubang berdarah yang muncul di perutnya Pada saat ini dogat manapun akan bisa melenyapkan Zuchi dalam waktu singkat dan Zuchi harus segera mencari tempat persembunyian Xiaoyan pun segera menggerakkan tubuhnya dan memindahkan Zuchi ke pecahan bintang yang berada di sekitar Xiaoyan berniat untuk memulihkan klon Zuchi dan pada saat ini Xiaoyan juga menemukan adanya sesuatu yang salah Zuchi pada saat ini memiliki ekspresi yang tampak tidak menyenangkan dan tampaknya kesadarannya telah terbangkit Mungkinkah efek serangan sebelumnya benar-benar telah membangkitkan kesadaran dari klon Zuchi Namun Xiaoyan tidak perlu khawatir karena kondisi Zuchi pada saat ini masih lemah Selain itu dengan keberadaan Xiaoyan yang dekat meskipun Zuchi kehilangan kendali Xiaoyan akan dapat dengan mudah menarik kembali Zuchi sebagai klonnya Sementara itu di sisi lain pada saat ini tinggal Jin Dongming yang merupakan orang yang terkuat yang tersisa Dengan kekuatan langkah ke-6 sosoknya pada saat ini melesat ke sebuah kota yang sangat ramai Ia pada saat ini berharap Xiaoyan masih memiliki belas kasih dan tidak akan menimbulkan banyak korban Namun tentu saja Xiaoyan pada saat ini tidak akan berbelas kasih kepada mereka Ini bukanlah sensi terlebih lagi dunia kuno iblis keabadian juga pernah menyerbu sensi di masa lalu Setelah Jin Dongming melarikan diri sosoknya pada saat ini masih bisa sepenuhnya menghindari klon dewa asli Namun meskipun begitu sosoknya menggertakan gigi karena ia menyadari bahwa jalan satu-satunya pada saat ini adalah berhadapan dengan klon milik Xiaoyan Kedua belah pihak pada akhirnya berbenturan dan meskipun Jin Dongming telah menunjukkan kemampuan bertarung yang paling kuat Di bawah tinju dari klon dewa asli tampaknya semua keterampilan bertarungnya telah menghilang Mata Jin Dongming tiba-tiba menyusut dan darah pada saat ini tertumpah dari sudut mulutnya Ia pada saat ini tidak memilih untuk melarikan diri karena ia tahu bahwa hal itu percuma Jin Dongming pada saat ini bergumam bahwa ia telah menghancurkan selip batu giyok Dan mengapa iblis keabadian Daozi belum datang untuk membantunya Jin Dongming menggertakan giginya dan pada saat ini kembali melakukan perlawanan kepada klon dewa asli Namun tidak peduli metode apapun yang dilakukan oleh Jin Dongming Klon dewa asli pada saat ini benar-benar langsung menghantam Jin Dongming hingga tidak bisa lagi bergerak Jin Dongming hanya bisa menghelak nafas dan ia tersadar bahwa kematian pada saat ini benar-benar telah mendekat Sosoknya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa sebelum ia mokat bolehkah ia mengetahui dari dunia mana Xiaoyan berasal Xiaoyan yang mengendalikan klon dewa asli pada saat ini menyipitkan matanya dan tidak menjawab Jin Dongming pun segera berkata bahwa ia tahu sesungguhnya sangat percuma bagi Jin Dongming untuk mengetahui hal tersebut Pada akhirnya ia akan mokat dan hal tersebut tidak akan berguna bagi Jin Dongming Ia pada saat ini hanya khawatir dunia kuno iblis keabadian akan menjadi seperti dunia yang luas berikutnya Semua ini benar-benar terjadi disebabkan oleh sebab akibat yang dialami oleh alam iblis keabadian kuno di masa lalu Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Jin Dongming dan mata Xiaoyan sedikit menyusut Xiaoyan pada saat ini tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Jin Dongming ini hanyalah karena kebutuhan mereka Apa yang ia lakukan hanyalah untuk melindungi dunianya sendiri dan itu adalah hal yang wajar Selain itu dibandingkan dengan Wan An dan Pan Fengshan, Jin Dongming jelas lebih pintar Xiaoyan pun segera bertanya kepada Jin Dongming apakah ia ingin hidup Jin Dongming pada saat ini terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Namun sosoknya pada saat ini masih tampak memiliki pendirian yang kuat Jin Dongming pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah syarat yang diinginkan oleh Tuan Jika senior ingin Jin Dongming mengkhianati alam iblis keabadian kuno maka ia memutuskan untuk Mokat Xiaoyan segera berkata dengan ketidakpedulian bahwa hal itu tidak diperlukan Jin Dongming hanya perlu ikut dengan Xiaoyan dan Xiaoyan akan memberikannya kebebasan setelah semuanya berakhir Tentu saja jika ia ingin memilih untuk Mokat seluruh keluarga Jin juga akan dikuburkan bersama dengan Jin Dongming Setelah mendengarkan kalimat terakhir Xiaoyan, mata Jin Dongming pada saat ini langsung menyusut dan sosoknya menatap ke arah Xiaoyan dengan serius Jin Dongming lanjut berkata sebaiknya senior mengatakan saja kepada Jin Dongming apa yang ingin dilakukan oleh senior Xiaoyan segera berkata perlahan bahwa sesuatu yang harus dilakukan oleh Xiaoyan belum bisa diputuskan Tetapi Jin Dongming tidak perlu khawatir karena Xiaoyan datang ke dunia iblis keabadian kuno ini untuk tujuan lain Ia juga sesungguhnya ingin tahu mengapa alam iblis keabadian kuno ini mengalami situasi seperti ini Sembilan dunia yang ada seharusnya saling memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain Jika ada terjadi kesalahan di satu dunia, maka dunia lain akan terpengaruh Mata Jin Dongming pada saat ini terlihat rumit mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Namun ia tidak memiliki pilihan lain selain menyerah pada apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini segera berbicara kepada Jin Dongming bahwa ia jangan terlalu khawatir Apakah ia pada saat ini tidak bisa melihat kekuatan di dalam tubuhnya? Jin Dongming pada saat ini menunjukkan senyum tak berdaya ketika ia mendengar perkataan Xiaoyan Memang apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini adalah sebuah kebenaran? Langkah ke-6 keabadian kaisar mungkin cukup kuat di bintang yu mu Ia juga dapat dikatakan merupakan eksistensi teratas yang mampu menutupi langit hanya dengan satu tangan Namun meskipun begitu Jin Dongming tahu bahwa ada banyak sekali orang kuat yang ada di luar dunia mereka Dengan begitu langkah ke-6 tidak bisa dianggap sebagai langkah teratas dalam kultivasi Melihat Jin Dongming yang terdiam, Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada Jin Dongming agar ia sebaiknya segera memberikan esensi darah jiwa kepada Xiaoyan Jin Dongming tersenyum pahit sebelum akhirnya sosoknya segera mendonorkan darah jiwanya kepada Xiaoyan Sekarang separuh hidupnya ada di tangan Xiaoyan Bagi seorang keabadian yang cukup kuat, esensi darah jiwa ini tidak bisa lagi langsung menghabisinya Meskipun hal itu akan membuatnya cedera serius dan menyakiti jiwanya, tetapi hal tersebut tidaklah fatal Di tingkat ini, pemberian esensi darah jiwa tidak lebih dari persetujuan seorang pria sejati Setelah melakukan hal tersebut, Jin Dongming pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan sedikit kekaguman Jin Dongming lanjut bertanya apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh senior Kemana ke pada saat ini senior akan pergi Xiaoyan segera berkata agar Jin Dongming pada saat ini menunggu Xiaoyan sebentar di sini Begitu selesai berbicara, Xiaoyan bergegas menuju ke dalam inti bintang yang tidak jauh di sana Jin Dongming pada saat ini sangat pemasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan Tetapi Jin Dongming tidak berani melakukan tindakan tanpa keputusan Xiaoyan Sementara itu di sisi lain, setelah klon dewa asli memasuki inti bintang Ia menyerap setengah dari kekuatan bintang tersebut Hal ini tidak akan menyebabkan kerugian bagi para makhluk hidup yang berada di bintang tersebut Setelah selesai menyerap energi bintang, sosoknya pada saat ini segera kembali bergegas ke arah Jin Dongming Xiaoyan lanjut berkata kepada Jin Dongming agar ia pada saat ini bersiap untuk pergi Tetapi sebelum itu sebaiknya Jin Dongming memberikan hadiah yang telah diberikan oleh iblis keabadian Daozi Jin Dongming tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya saat mendengar hal ini Sosoknya hanya bisa pasrah dan segera menyerahkan apa yang diminta oleh Xiaoyan dari Jin Dongming Selanjutnya, mereka segera menaiki kompas dan kompas ini berubah menjadi lesatan pelangi ketika melesat menjauh Di tengah perjalanan, Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah pil dan bertanya kepada Jin Dongming apakah efek dari ramuan ini Jin Dongming segera menjelaskan bahwa ramuan ini disebut dengan ramuan keberuntungan Ki Ini dapat meningkatkan energi dunia Namun ia tidak pernah menelannya dan ia hanya pernah mendengar mengenai hal ini Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jin Dongming Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya Mungkinkah dunia iblis kuno keabadian ini bisa mewujudkan keberuntungan bagi Xiaoyan Setelah memikirkan hal ini, Xiaoyan pada akhirnya tidak memutuskan untuk menelan pil tersebut Xiaoyan segera memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan sebelum akhirnya menghala nafas Sementara itu Jin Dongming pada saat ini bertanya ke manakah mereka akan pergi Xiaoyan yang mengendalikan klon dewa asli segera berkata dengan singkat bahwa mereka akan pergi ke bintang Yumu Hati dari Jin Dongming pada saat ini menegang dan ia langsung menyadari bahwa Wan An dan Pan Feng Shen mungkin telah mokat di tangan Xiaoyan Jin Dongming hanya bisa menggertakan giginya karena sekarang ia hanya bisa menyerah kepada Xiaoyan Ia harus mematuhi perintah yang pada saat ini diberikan oleh Xiaoyan Sementara itu pada saat yang sama tubuh Xiaoyan yang asli pada saat ini telah kembali ke tempat sebelumnya Xiaoyan berada Xiaoyan kembali menatap ke arah sosok-sosok yang berada di dalam bola cahaya Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa ada banyak orang kuat di antara sosok-sosok tersebut Mata Xiaoyan menyapu sosok-sosok ini dengan hati-hati Xiaoyan juga melihat adanya sosok yang pernah Xiaoyan lihat memasuki ilusi sebelumnya Orang-orang ini mengenakan pakaian yang sama dan jika begitu permasalahannya Orang-orang ini mengenakan pakaian yang sama dan sepertinya mereka berasal dari tempat yang sama Namun seharusnya karena mereka terjebak di dalam ilusi dan sama dengan Xiaoyan Mereka pasti adalah orang dari dunia luar Selanjutnya mata Xiaoyan pada saat ini tertuju pada kedua Raja Roh dan Xiaoyan pada saat ini memiliki ide yang berani Xiaoyan berniat untuk merebut tubuh mereka Dari keduanya Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk merebut tubuh dari Tian Sun Meskipun kesenjangan kekuatan Xiaoyan dan Tian Sun cukup besar Tetapi Xiaoyan pada saat ini harus mencoba untuk merebut tubuhnya Xiaoyan pun bergumam bahwa Xiaoyan baru saja menggunakan kekuatan untuk merebut tubuh Oleh karena itu Xiaoyan khawatir akan sangat sulit berhasil untuk merebut tubuh Tian Sun Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan tidak bisa melewatkan kesempatan ini Xiaoyan harus mencoba untuk melakukan perebutan tubuh terhadap Tian Sun Meskipun peluangnya kurang dari 10% tetapi Xiaoyan pada saat ini tetap harus mengambil sebuah tindakan Pikiran Xiaoyan pada akhir seketika bergerak dan Xiaoyan langsung meluncurkan kekuatan untuk merebut tubuh Namun bersama dengan kekuatan Xiaoyan yang menyentuh Tian Sun Kekuatan yang kuat pada saat ini langsung menjadi bumerang kepada Xiaoyan Situasi ini muncul karena kesenjangan kekuatan di antara kedua belah pihak yang terlalu jauh Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk menyerah karena tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa terus melanjutkan hal ini Xiaoyan bergumam bahwa Xiaoyan khawatir Xiaoyan tidak akan bisa merebut mayat ini dengan paksa Jika Xiaoyan membangunkannya maka kerugiannya akan lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungannya Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera beralih ke rencana berikutnya Xiaoyan berniat untuk memasuki bola cahaya dan mencari keberadaan dari token iblis keabadian kuno Xiaoyan pun segera menggerakkan fikirannya dan Xiaoyan segera menggunakan tubuh dari iblis keabadian daozi untuk membuka segel Xiaoyan selanjutnya segera memasuki segel dan bersama dengan hal tersebut sosok ini segera dikeluarkan oleh Xiaoyan dari pagoda pemurnian Xiaoyan pada saat sebelumnya ternyata bukannya tidak bisa merasakan hadiran dari pagoda pemurnian setelah memikirkannya lebih lanjut alasan mengapa Xiaoyan tidak bisa merasakannya pada saat itu adalah karena sebenarnya pagoda pemurnian Xiaoyan sendirilah yang diam-diam membantu Xiaoyan menghancurkan formasi Xiaoyan menyadari bahwa Zanlaulah yang pada saat ini telah mengambil tindakan bagi Xiaoyan jika tidak ada pertolongan dari Zanlau ini mungkin Xiaoyan masih akan terjebak di dalam ilusi hingga pada saat ini Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn